Halo selamat datang di Free Nimo Taro Channel, apa kabar semuanya? Semoga sehat, baik-baik saja dan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian pencerahan dan bantuan apabila kalian berada dalam suatu kesulitan. Ini adalah tentang pesan dari Spirit Guide-mu mengenai hal yang akan datang atau sesuatu atau seseorang yang akan hadir di hidupmu ya. Seperti itu ada dua pahal, pahal satu tentang forgiveness heals, tentang pemberian maaf itu menyembuhkan, memulihkan. Satu lagi tentang invite your fears to tea, untuk ngundang kekhawatiran, kecemasanmu, ketakutanmu, kegalauanmu, minum teh katanya ya gitu. Tapi tetap ya ini adalah pembacaan umum, jadi gak mungkin 1% cocok, resonate atau relate sama kamu. Disarankan ke persona reading kalau mau lebih detail dimana nomor whatsappnya banyak lewat. Dicet aja di jam kerja, ya hasilnya hari itu juga kalaupun nginep cuma satu malam di aku. Jadi aku atur juga ya biar akunya juga jaga energi aku, biar gak kecapaian baca energi orang ya. Gak nempel juga energinya di aku, jadi sama-sama fresh nantinya ya oke. Karena ini adalah tentang pesan dari Spirit Guide-mu, kamu boleh pilih satu atau mau mendengarkan dan claim energi bagus yang dimungkinkan ada di antara dua file ini ya. Oke, bagi kalian yang baru atau belum bisa menentukan mobil yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai ya dari file satu, bye. Kalau file satu ini adalah tentang pesan dari Spirit Guide-mu mengenai sesuatu yang akan hari di hidupmu. Mengenai seseorang yang mungkin juga akan hari di hidupmu. Pesannya apa sih ya oke. Kamu tadi pilih tentang forgive, forgiveness heal. Memaafkan seseorang, memaafkan suatu situasi, memaafkan mungkin suatu korporasi, suatu korporasi atau suatu tim ya. Karena mungkin kamu di kantor atau di bisnis, itu menyembuhkanmu. Memang sulit, aku juga paham ya. Memang agak susah untuk memaafkan ya. Apabila itu membuatmu jatuh, membuatmu kecewa, membuatmu terpuruk ya. Bisa di karir, di materi, di uang, bisa juga di kehidupan cinta. Namun tetap loh, emang memaafkan itu ya. Menyembuhkan banget. Tapi tetap ya kalau ini tentang sesuatu yang membuatmu jatuh. Ini sih kasus aku ya. Tidak melupakan. Maafkan ya, tapi tidak melupakan. Karena apa? Aku tidak mau energi dia masuk lagi ke aku. Aku tidak mau energi sesuatu itu yang menjatuhkan aku masuk lagi ke aku. Makanya ya sekarang circle pertemanan aku kecil banget. Yang berubahnya. Tidak apa-apa. Karena ini satu circle yang membuat aku aman, nyaman, bahagia. Gitu ya. Oke. Coba kita buka mengenai pesan dari spirit guide-mu ya. Ada let your past go. Betul melepaskan. Karena kalau dengan melepaskan dan dengan memaafkan, udah kamu bebas. Harmoni, keselarasan, damai itu akan datang ke kamu. Yang sudah pergi, biarkan pergi. Yang sudah hilang, biarkan hiran. Memang kadang-kadang ya suka keingetan ya sesuatu itu yang hilang. Seseorang yang hilang suka keingetan. Apalagi kalau emang itu ngejatuhin kamu ya. Namun apapun itu, itu ada suatu pembelajaran sih yang aku alami sih. Suatu pembelajaran bahwa suatu hal terjadi, ketemu sama seseorang, masuk dalam suatu peristiwa. Ada pembelajaran, ada hikmah, ada lessons, ada anugerah nantinya ya. Oke. Ini yang terbalik, aku biarkan terbalik ya lovelies. Oke, oke. Ya, sepertinya sih pesannya ya. Kencang banget. Maafin. Lepasin. Release. Let go. Lepasin. Udah. Ya. Yang sudah hilang, gak mungkin kembali. Yang sudah pergi, berarti bukan untukmu. Ada yang lebih baik nanti di depan. Percaya sama Tuhan ya. Pesannya ini lagi nih ada percaya dan trust. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan ngasih yang terbaik. Semesta akan ngasih yang terbaik. Just believe ya. Dan pastinya dengan mindset yang positif. Artinya ini lebih ke manifestasi. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Semesta kayaknya, bukan sengaja ya. Kayak dihilangin nih. Atau kamu emang seorangnya emang harus pergi. Harta yang ini harus pergi. Karena apa? Gak baik untuk kamu. Ada pembelajaran di situ. Semesta sepertinya menghilangkan. Akan mengganti dengan jauh lebih baik. Dengan yang cocok sama kita. Dengan suara sama kita. Hujan turun. Ada anugerah buatmu yang pilih palsu ya. Satu lagi mengatakan. Your inner guidance is real and trustworthy. Pastinya banyak banget pertanda yang datang kepadamu. Terutama ya. Kalau aku lihat di sini. Lebih ke intuisimu. Mungkin ya kayak dulu aku nih waktu aku sebelum jatuh ke suatu keluruhan ya di materi ya. Itu aku ngerjain suatu proyek itu malesnya minta ampun. Dan aku emang kayak agak terpaksa melakukan ya. Karena emang butuh uang dong. Padahal mungkin ya kalau mau nunggu. Percaya pada kata hati Tuhan pasti menunjukkan jalan di mana ada proyek yang lebih baik buat aku. Ya namanya juga orang gak sabaran. Kadang-kadang ya kayak gitu. Nah apa sih yang akan kamu dapatkan? Ini kan tentang pesan semesta. Tentang apa yang akan kamu dapatkan. Pesannya. Sekali lagi ya. Memaafkan. Melepaskan. Percaya sama Tuhan. Positive thinking sama Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan percaya sekarang pembelajarannya itu lebih ke intuisi. Itu selalu mengarahkanmu kemana seharusnya kau mengarah. Lebih percaya kepada intuisi. Nah aku sekarang gitu ya. Kalau kayak feeling aku gak enak nih. Aku gak jadi ambil. Atau aku ya sudah yang ada aja dulu. Kayak gitu ya. Nah ini akan kamu dapatkan. Ketenangan. Keharmonisan. Happiness. Ini aku lihat. Ya seperti itu. Sepertinya sih kalau aku lihat di sini ya. Kamu kenyangnya keluruhannya di uang. Untuk yang pilih palsu satu ini. Mungkin kamu dimanipulasi. Mungkin kamu. Sorry ya. Ada juga ya. Mungkin kamu dipinjemin uangnya. Gak balik. Padahal itu gak perlu banget. Dan pastinya dipinjam sama seseorang yang kamu percaya. Yang kamu punya trust penting ya. Yang punya trustnya itu. Dalam maksud aku ya. Bisa pasangan. Bisa sahabat. Keluarga. Ya sehingga sepertinya itu selain menjatuhkanmu. Kamu jadi gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Oke. Bisa juga ya. Kalau aku lihat di sini. Keluruhan ini disebabkan oleh orang terkasihmu. Yang juga sepertinya menjatuhkanmu di materi. Seperti itu ya. Seperti digemarkan as of cup terbalik. Yang akan hadir. Yang akan datang. Sekali lagi kebahagiaanmu. Kamu sepertinya tercukupi dengan apa yang ada. Maksudnya itu teman yang ada. Sahabat yang ada. Kamu membuat dirimu sendiri bahagia. Tidak tergantung sama orang. Percaya sama diri sendiri. Percaya intuisimu. Oke. Coba aku tarik klarifikasi ya. Lovelies. Sembilan piala ini ya. Itu setelah mengalami satu keluruhan. Itu benar-benar berharga ya bagi aku. Aku sepertinya merasakan suatu hal yang seperti digambarkan disini. Pialanya kayak ada pantai. Terus ada buah. Eh kok buah sih bunga dan delion ya. Oke. Sepuluh koin men. Uangmu akan kembali. Materimu akan kembali ya. Kalau aku lihat seperti itu. Ini pengen ikut nih. Empat piala. Queen of one. Aku sih rasa ya hikmahnya. Kamu kuat. Hikmahnya. Intuisi kamu tajam. Ada spiritualitas disini. Ada kebangkitan spiritualitas disini. Maksud aku ya. Kamu punya vibrasi yang kuat. Kamu jadi manifestator ulung. Kalau aku lihat ya. Dan kamu. Aku lihat. Punya radar. Punya pagar yang kuat. Kalau ini tentang cinta. Seperti digambarkan empat piala. Disini pun aku lihat. Kamu merasuk ya. Ke suatu ranah spiritual. Dan lebih. Jadi lebih tenang kamu nya. Seperti digambarkan sembilan piala ini. Gitu. Nah. Disini ya. Sepuluh pialanya. Eh sorry. Sepuluh. Koinnya. Diibaratkan sebagai suatu yang. Kayak. Warna-warni gitu ya. Sebagai suatu pemenuhan. Dari. Suatu. Manifestasi. Kalau aku lihat ya. Bisa saja ini materi. Keluarga. Teman sejiwa. Yang membuatmu happy. Yang membuatmu terlindungi. Yang membuatmu nyaman. Kamu dijaga sama Tuhan. Kamu juga diarahkan sama Tuhan. Kayak gitu yang aku lihat ya. Ini kedepannya kalian akan baik-baik saja. Walaupun untuk menuju ke sini. Pembelajaran kamu. Teras ya. Berat. Nah. Seperti itu. Palsatu. Kamu kenceng. Di NRG. Ya. Sebenarnya ada semua sih. Cuma kencengnya di Cancer. Pisces, Scorpio, Virgo, Tos, Capricorn. Ya. Pasti aku lihat di sini. Ada juga yang Aries. Leosagitarius. Ada juga Gemini Libra Aquarius. Ya. Makasih banyak ya. Palsatu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Dan follow TikTok aku ya. Bye. Halo, Pak Lua. Tadi kamu pilih Oracle yang mengatakan untuk mengundang kekhawatiran, kegalauan, kecemasan, ketakutan untuk sama-sama minum teh. Oke. Nah, sepertinya sih ya. Ini ada tentang menghadapi suatu kecemasan. Menghadapi suatu problema. Dan itu harus dihadapi memang. Meskipun misalnya harus datang ke pengadilan nih. Kayak aku sekarang ya. Menghadapi hak aku ya. Yang belum dibayar-bayar tuh sama suatu perusahaan besar sebenarnya ya. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya males gitu ya. Dan kayak, aduh udah deh gitu. Cuma ada teman aku yang baik banget. Dia lawyer ya. Dan aku pun bayar dia kalau emang menang. Dan dia bilang, menang lah. Orang ini jual beli gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini katanya pesannya untuk menghadapi kecemasanmu, ketakutanmu. Ya, seperti itu. Coba kita lihat pesan lain laginya. Energy work. Oke. Innocence. Dan minta bantuan kepada malaikat, malaikat pelindung kamu. Minta bantuan kepada semesta untuk menghadapi situasi ini. Pastinya kalau aku lihat ya. Aku rasa disini banyak kayak energy itu kayak. Bukannya takut menghadapi ya. Kalau aku lihat tuh. Bukannya terlalu cemas menghadapi. Misalnya terutama orang. Sorry, sorry ya. Aku jadi semangat gini. Terutama orang. Bukan. Tapi karena kamu gak males energinya. Maksudnya, kalaupun kamu ngotot, melawan. Hasilnya gitu-gitu aja. Itu yang aku rasakan ya. Bener ada the devil. Kamu dealing sama seseorang yang sepertinya jahat banget sih. Oke. Dan kamu juga bisa saja ini. Kalaupun bukan di karir, bisnis, ataupun materi ya. Bisa juga tentang cinta yang toxic banget orangnya. Yang kayaknya mau menang sendiri. Dan jahat sama kamu. Ya aku sampai merinding banget loh. Ini baca file 2 ya. Kan ini orang jahat banget kalau aku lihat. Aku rasanya ini kan the devil ya. Kayak nutup rejeki kamu ya. Kalau ini tentang rejeki. Kayak fitnah kamu. Mau menang sendiri. Itu yang aku lihat ya. Seperti digambarkan disini. Five of swords. Jadi kamu serba salah. Bukan takut. Bukan gak mau ngadapin. Tapi udah dihadapin. Gitu lagi, gitu lagi. Jadi ternyata benar. Minta tolong sama Tuhan. Siapa lagi yang bisa nolong kita. Kalau gak Tuhan. Kayak gitu. Dan apa yang terjadi disini. Sepertinya semesta menemukan kalian dengan suatu situasi. Atau seseorang yang ternyata kayak jahat banget ya. Ini ya. Agar kamu punya. Aku lihat kamu ini orangnya kayak innocence ini ya. Hatinya tulus. Lebih banyak tulusnya. Ya namanya manusia ya. Pasti ada yang kadang kita jahil ya. Kayak aku ya. Ini paling aku pilih juga. Kadang suka kesel juga ya. Tapi kamu ini tulus dalam menolong. Tulus dalam memberi. Menyayang. Karena kamu tulus. Biasanya orang tulusnya emang kayak sering kena fitnah. Sering kena tipu. Karena apa? Dia memandang orang seperti dia memandang dia. Gitu ya. Dan apa yang terjadi disini. Kespiritualitasmu terbangkitkan. Sepertinya digambarkan energy work. Kamu disini berusaha kelas untuk menyembuhkan dirimu. Sampai someday kamu bisa menolong orang. Ada beberapa kasus disini kamu jadi healer. Kalau aku lihat. Gitu. Sepertinya digambarkan elder. Elder. Of sword ya. Oke. Ini berarti king of sword. Artinya ke depan. Apa yang akan datangkan. Ini tentang pesan dari spirit god. Untuk sesuatu yang akan hadir. Yang hadir adalah dirimu yang baru. Yang hadir adalah dirimu yang lebih tegas. Dirimu yang lebih menjadi seseorang yang dengan spiritualitas tinggi. Dengan kemampuan yang tinggi. Ada cakra-cakra yang sudah dibersihin kalau aku lihat. Kayak gitu ya. Coba aku buka klarifikasi. Kamu kencang di Capricorn. Bisa dimungkinkan. Ini demenili berakwarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi karena ini pembacaan umum. Dan hanya ada dua. Ini dari tadi. Yang paling dua. Kenapa aku ngomongnya jadi gini ya. Hanya ada dua. Mungkin juga ada Aries Resigitarius. Ada. Ada Virgo Tos Capricorn. Oke. Ada dua pedang. Matahari. Dapan piala. Ya. Sepertinya sih memang ya. Kalau aku lihat sih. Seperti digambarkan lapan piala dan dua. Pedang. Sepertinya yang aku lihat di sini. Memang energi orang yang atau sesuatu yang membuat mukhawatir. Membuat murta jatuh itu ditutup. Kalau aku lihat dengan meninggalkan situasi ini. Misalnya ya. Ini aku pernah. Aku tuh kayak. Ibaratnya kalau bisnis kan. Dua-duanya. Kalau ruginya dua-duanya rugi dong. Nah ini tuh kejadian ya. Dimana yaudah ruginya dia aku bayar. Kayak gitu. Ya ruginya dia aku bayar. Yang penting aku. Energi aku aman. Seperti digambarkan lapan piala ini. Ya mungkin juga kamu hampir sama ya. Dengan apa yang aku jalani di sini. Dan di sini. Berat gak berat. Mau gak mau. Kamu memutuskan sesuatu yang sepertinya menjatuhkanmu sendiri. Merugikan sendiri. Tapi apa yang terjadi. Kedepannya. Entah gimana caranya. Semasa itu nolong kamu. Semasa itu menjadikan kamu. Ibaratnya gini. Kamu tuh masuk ke dalam suatu badai yang kencang banget. Dan ketika keluar dari badai itu. Kamu udah menjadi orang baru. Seperti digambarkan Elder of Sword ini. Ya intuisinya jelas. Intuisinya dalam. Kebahagiaan datang. Kehangatan datang lagi untukmu. Dari berbagai arah. Ini bisa materi. Bisa cinta. Kalau aku lihat ya. Namanya juga matahari. Bisa menemukan semuanya. Ada judgment. Ada yang ditakdirkan untukmu. Suatu misi juga bisa. Karena kamu di tempatnya kencang banget di sini. Pesannya adalah tadi. Untuk minta bantuan Tuhan. Kalau di sini. Bermanifestasi. Kayak gitu. Untuk meninggalkan. Ya udah gak lagi salah ras. Kalau aku lihat seperti itu. Makasih banyak ya. Pahal 2. Sudah nonton. Energy judgment ini. Sorry. Belum selesai. Tadi aku. Tata mau nutup. Ada intuisinya mengatakan. Energy judgment ini. Kamu akan indah pada waktunya. Orang memandang kamu. Dengan suatu kekaguman. Mungkin orang-orang yang dulu jatuhin kamu. Gak nyata kamu bakal sekuat itu. Gak nyata kamu akan bangkit lagi. Dengan suatu tenaga dari sendiri gitu loh. Dengan bangkit dengan kaki sendiri. Dan jadi lebih hebat. Seperti itu ya. Dan orang itu memandang kamu. Dengan suatu kacamata baru juga. Gitu. Jadi kamu punya energi yang lebih baru. Kalau aku lihat di sini. Gitu ya. Lovelies. Makasih banyak. Saya lovelies sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe. Channel aku bagi yang belum. Bye. 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 Terima kasih.